Oke, Ica, boleh jelasin dong pengalamannya manggung di acara Sri Kandi Ambiar ya? Ya, Sri Kandi Ambiar. Boleh jelasin dong? Nah, itu jadi kemarin sebenarnya ada dua sih judulnya kemarin tuh, GTV Konser Jogja Istimewa kalau nggak salah. Oh, GTV Konser Istimewa, kalau nggak salah. Ya, yang pasti karena istimewa mungkin GTV lebih istimewa lagi jadi adain acara di Jogja kemarin. Rasanya Ica seneng, bangga, bersyukur juga karena itu pertama kalinya juga Ica tampil di depan. Banyak banget penonton juga yang pasti pertama kali juga dari Ica sendiri ikut bareng salah satu TV. Di off-air baru TV lah istilahnya baru pertama kali itu. Happy, seneng, bersyukur, bisa seru-seruan bareng di situ. Kalau betul siapa aja sih artis-artis yang satu panggung dengan Ica sendiri di acara itu? Kalau kemarin itu ada beberapa artis besar juga seperti Band Kotak, terus ada Kak Judika, Bunda Inul, juga masih banyak lagi artis-artis teman-teman, Kak 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 Senior, Kak Darahful, Kak Aurel, Kak Mira, terus masih banyak lagi Kak Vita Alvia juga banyak. Jadi Ica seneng lah bisa kumpul bareng semuanya. Berapa lagu Ica? Satu lagu apa dua lagu itu satu lagu lagi bareng-bareng atau seperti apa sih? Dua lagu Ica kemarin lagu Top Topan sama Koyo Jogja Istimewa. Dan itu penontonnya benar-benar hafal jadi bisa nyanyi bareng, antusias dari teman-teman, di pengunjung konser itu juga sangat semangat banget dan mereka happy meskipun hujan, mereka pakai jas hujan tetap nyanyi-nyanyi bareng di situ. Itu happy banget sih. Itu saat itu lagi hujan tapi penonton mana masih tetap ada? Masih semangatnya itu nggak luntur gitu, jadi mereka malah mungkin udah hafal juga ya lagu lagu yang dibawain gitu, jadi yang pasti asik happy-happy, nyanyi bareng, jadi capeknya nggak kerasa. Terus dari Ica sendiri yang Ica pertama kali tampil, juga groginya jadi nggak berasa juga, jadi ikut happy ya asik aja gitu. Kalau udah tau persiapannya seperti apa sih Ica? Karena ini kan panggung pertama Ica yang lebar ya, biasanya kan cuma tempat-tempat ya kayak panggung-panggung biasa ya, ini kan panggungnya besar. Seperti apa sih? Karena kan mesti kesana, kemari ya kan, untuk supaya penonton juga puas dengan Ica sebelah kiri, sebelah kanan. Persiapannya seperti apa? Boleh jelasin? Kalau Ica sendiri persiapannya dari sebelum acara, Ica udah persiapin bajunya kayak kostumnya itu, ya menyesuaikan dari apa yang tim TV udah kasih contohnya, jadi Ica bikin sendiri pakai desainer Ica. Jadi ya Ica persiapin dari kostum, terus suara juga Ica jaga suara yang pasti supaya penampilan Ica juga nggak mempercewakan lah istilahnya. Terus ya persiapannya pasti sampai Jogja, kemarin itu sempat GR dulu, jadi kita ada gradir tiga gitu, biar semuanya lancar. Alhamdulillah lancar sih. Tadi kan saya lihat ada video berempat, nyanyi berempat tuh. Seperti apa tuh Ica melihatnya? Kadang-kadang kan berbagi untuk ini suara Ica, ini suara si ini, ya kan? Seperti gimana? Emang GR itu udah dihasilkan tuh sebenarnya? Jadi waktu GR, kalau nggak salah kemarin itu Ica pertama duet sama tiga, jadi kita jadi duetnya bertiga, terus yang kedua berempat. Ya udah dibagi masing-masing. Udah ada bagiannya, jadi nggak yang rebut-rebut tanginya ya, pokoknya kita nyanyi bareng-bareng aja gitu. Hasil dari situ apa rencana, apa lagi? Kita dengar-dengar mau lagi di Surabaya, bener apa nggak sih? Mau ada lagi? Ya insya Allah. Semoga next-nya Ica bisa ikut lagi lah di, kalau jadi di Surabaya acara GTV juga. Oke, Ica, kalau mau dikit konsol, nanti aku boleh kapan rencananya, di-infoin ke teman-teman untuk yang Ica yang ku, Lope-Lope, biar menunggu lagi, rilis lagu baru untuk Ramadan-nya sendiri. Oke, halo teman-teman Ica yang ku, Lope-Lope, jangan lupa nantikan video klip Ica, single Ica yang terbaru, ini karya Ica lagi, yang pasti semoga harapannya teman-teman bisa senang, bisa menikmati musik-musik Ica, judulnya Ngabung-Burit. Biar teman-teman semua semangat puasanya, jadi Ica bikin karya terbaru ini yang semarak lah istirahatnya, kita happy-happy, bahagia di bulan Ramadan. Kapan rencananya? Rencananya, launchingnya insya Allah sebelum puasa, sebelum Ramadan, Ica udah launching. Bisa nonton di mana? Bisa nonton di Youtube Ica Christy atau Ica Music. Sub indo by broth3rmax